bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muslimin muslimat rahimahkumullah dimanapun berada buku as-sirah an-nabawiyah as-sahihah adalah buku yang cukup menarik sejak dari judulnya ada apa dengan kata sahih dalam judul buku ini apakah buku ini hanya memuat riwet-riwet yang sahih terkait dengan perjalanan hidup Rasulullah SAW atau di satu sisi juga sebuah kritikan terhadap buku-buku yang ada dimana seakan-akan ada buku sirah yang sahih dan ada yang tidak sahih sebenarnya ada yang lebih jauh dari sekedar judul buku ini penulisnya Profesor Dr. Akromdia Al-Humari adalah seorang guru besar dalam bidang sirah an-nabawiyah dan sejarah Islam di berbagai perguan tinggi di Timur Tengah meliau melahirkan sebuah metodologi yang sangat menarik dalam penulisan sirah an-nabawiyah artinya beliau melakukan perenungan penelusuran terhadap literatur-literatur sirah an-nabawiyah yang telah lahir sepanjang masa beratur 100 tahun dan beliau kemudian menemukan adanya satu upaya yang harus dilakukan untuk melahirkan karya sirah yang memiliki kekuatan dari segi sumbernya yaitu dengan menerapkan metodologi ahli hadis dalam mengkritik riwayat-riwayat hadis tapi kemudian bagaimana mengaplikasikannya dalam riwayat-riwayat sirah tentu ini bukan sebuah fotokopi ataupun copy paste dari metodologi kritik ulama hadis dalam bidang hadis ke dalam sirah begitu saja artinya beliau memiliki rambu-rambu ataupun kaedah-kaedah yang penting harus kita telusuri dan tidaklah menarik adalah sosok tulisnya sendiri beliau bisa dikatakan menjadi pelopor dan menjadi acuan dari sebuah tren penulisan sirah nabawiyah pada akhir abad yang lalu sampai awal abad ini insyaallah kita akan berjumpa dalam ulasan dan bedah buku sirah nabawiyah sahihah karya dokter akram di al-umari yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2021 bersama Masjid Al-Irshad Surabaya selamat berjumpa di kajian yang akan datang insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati